Intro Bertempat di kantor Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia di Menteng Jakarta Pusat, sejumlah anggota pimpinan HKTI melakukan diskusi publik dengan tema tantangan pertanian Indonesia 5 tahun ke depan pada Kamis 2 Agustus 2018. Pada kesempatan tersebut, salah satu tamu undangan Prof. Gunawan Sumo Diningrat mengatakan, pemerintah harus bisa mengambil langkah demi pembangunan ekonomi warganya. Tugas dari pemerintah itu ada tiga. Satu alokasi, dua distribusi, tiga stabilisasi. Pembangunan harus dilakukan oleh rakyat sendiri, bukan pemerintah yang bangun. Kalau pemerintah yang bangun itu kan pemerintah negara-pemerintah. Ini negara yang benar. Pembangunan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat terjemahkan itu. Rakyat diberdayakan, rakyat dipersiapkan, rakyat dipahamkan untuk bisa membangun. Sementara itu, Sekjen HKTI, Mayor Jenderal Purnawirawan Bambang Budi Waluyo menjabarkan, ada beberapa pokok masalah terkait pertanian tanah air yang harus bisa diantisipasi oleh pemerintah selama lima tahun ke depan. Ada beberapa pokok-pokok persoalan. Ada beberapa pokok persoalan yang diangkat pada kegiatan FDD kali ini. Yang kaitannya dengan pertanian. Pertanian dalam arti bukan hanya sawah, tapi juga kehutanan, rempah-rempah, dan sebagainya. Salah satu pokok persoalannya adalah yang pertama, masalah permodalan. Kemudian yang kedua, masalah lahan pertanian yang semakin menyempit. Yang ketiga adalah teknologi pertanian, pertanian modern. Jadi kita harus bisa merubah mindset petani para petani untuk menggunakan teknologi modern, tidak teknologi tradisional. Forum diskusi HKTI menilai kepemimpinan 4 tahun dari Presiden Indonesia Jokowi Dodo telah berhasil mencatatkan berbagai pencapaian positif di sektor pertanian nasional. Pencapaian optimal sektor pertanian Indonesia dirasa akan terwujud jika Jokowi memiliki pendamping cawapres yang paham akan pertanian. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko menjadi salah satu opsi nama yang didukung oleh HKTI guna menampingi Jokowi di pemilihan umum Presiden tahun 2019. Muldoko yang saat ini menjabat sebagai pimpinan himpunan kerukunan tani Indonesia mampu mencatatkan sejumlah prestasi yang tak diduga sebelumnya bagi kemajuan sektor pertanian. Duet pasangan Jokowi-Muldoko dianggap mampu mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat pangan.